Raya kurban menjadi hari kemenangan bagi sejumlah anak-anak di bangkalan Pulau Madura, Jawa Timur. Mereka berhasil membeli kambing kurban hasil menyisihkan uang saku sekolah selama satu tahun. Kambing kurban itu kemudian mereka arak bersama ke lokasi penyembelihan. Kecerian menghiasi wajah anak-anak ini saat mengarah kambing mereka ke lokasi penyembelihan hewan kurban di Dusun Manggisan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Mereka sedang bisa memiliki hewan kurban hasil menabung menyisihkan uang saku sekolah selama satu tahun. Salah satunya Mirza Ukail, siswa kelas tiga sekolah dasar. Setiap harinya ia menabung uang jajan 10 ribu rupiah. Hasilnya dibantu ayah dan pamannya Mirza dapat membeli satu ekor kambing kurban. Saya menabung dengan uang saku saya. Saya menabung selama satu tahun. Saya juga terus yang dari hidung ikri. Nabung. Nabung. Panitia kurban Masjid Al-Huda mengelola 26 ekor sapi dan 13 ekor kambing dalam Idul Adha tahun ini. Anak-anak diperkenankan melihat langsung proses penyembelian hewan kurban. Selain melatih mental anak, juga memberi pelajaran sejak dini terkait cara menyembeli hewan kurban sesuai syariat Islam. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.